Intro Dia itu bilang di pesantren ini tuh ada yang namanya siluman monyet Bentar deh, aku kayak ngerasa sesuatu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Jurnal Tanara Nah, di video kali ini kita ini mau ekspedisi di salah satu pesantren terbengkalai yang ada di daerah Depok men Nah, tempat ini tuh banyak cerita men, jadi menurut tetangga-tetangga sekitar nih, menurut tetangga sekitar Pesantren ini tuh udah kosong sekitar 15 tahun Nah, kebetulan pesantren ini tuh di tengah-tengah pemukiman warga yang ada di daerah Depok ini ya Jadi, first impression, first impression tadi kita masuk nih, kita masuk dari depan Itu beda men, jadi tempat ini tuh salah satu tempat yang punya hawa teradem yang kita rasain pas masuk gitu Jadi, kita rasain kan beberapa tempat udah kita jelajahin Ini tuh tempat yang kayak minim aura negatif men Enak aja gitu, pas masuk tuh enak, adem gimana Tempat ini lumayan luas men, lumayan luas dan terbagi menjadi beberapa bangunan Ada di depan sebelah kanan, terus ada bangunan utama yang di sini Nah, di belakang sini juga ada halaman-halaman yang ada pohon pisangnya gitu Nah, mau sebaik cincong, gimana Jurnal Tanara untuk eksplore di salah satu pesantren terbengkalai yang ada di Depok ini Ikutin terus Jurnal Tanara Iya, nah guys, ini ada ruangan pertama yang kita masukin Ini tuh pas banget di depannya ya guys Pas banget di depannya Nah, ini kayak apa ya mas ya Ini tuh dulu kayak ruangan aula buat belajarnya para santri-santri nih kayaknya Nah, disini tuh ada pohon ini juga guys Tuh, ini sarang walet guys Kalau lu bisa ngeliat Nih, tuh, uh, waletnya langsung berterbangan Tuh, ini gua agak redupin dikit ya cahayanya Biarnya gak begitu keganggu Nah, tuh, ini sarang walet guys Jadi, memang Pernah ada beberapa youtuber juga kesini Dia sih bilang Mereka ada mediumisasi ya Waktu itu ada mediumisasi Mereka bilang Kok Dia kayak resah ya Karena terang Jadi, dia itu bilang Di pasantren ini tuh ada yang namanya siluman monyet, men Nah Tadi sih kita masuk aman-aman aja mas ya Maksudnya gak ada yang jahat Nanti coba kita telusuri aja men Apakah benar rumor itu ada gitu Ikutin terus ya Nih Iya kan Kita mungkin Cari Kebenarannya Ini terbengkalai dari Tahun berapa ya mas ya Iya Jadi Biasanya kita tuh kayak nemu Kalender atau petunjuk-petunjuk apa gitu Ini sebenarnya Paletnya tuh Tahun berapa Tahun berapa mulai ditinggalkan Nanti kita bakal telusuri dan cari men Bukti otentiknya Nah ini sarang waletnya Ini kayak dua ruangan gitu ya Dua ruangan Jadi satu Oke Mereka ke depan Tidak sama Ruang belajar mengajar juga Jadi Kayaknya ini pernah mau direnovasi Terus gak jadi ya mas ya Kayaknya begitu ya Kalau itu mau Secara kontur tangga Kayaknya gak bagus Bagi bikin bangunan Soalnya tuh Retak-retak gini Iya Iya kan Ini kayak Jadi kalau pun misalkan dibikin Bangunan Rizkannya Bangunannya ambles Iya Kayaknya sih begitu Mungkin ini Bangunan ini Gak jadi Pengusian karena Katuknya ambles Sepertinya sih kayak gitu Tapi jujur loh mas Jujur loh mas Pas kita masuk Pas masuk kesini Itu kayak Apa ya Kayak Energi negatif itu minim Gak sih Jadi Adem sih Iya adem adem Serius adem Mungkin ini dulu Kayak buat ngaji gitu ya Buat ngaji Terus buat Tadi pas Kita masuk Aku cuma melihat banyak Kayak Santri-santri Santri itu yang Lalu lalang ya Iya memang Bener-bener Jadi kayak Di sebelah itu Tadi Aku melihatin kayak Ada proses Lagi ada proses Belajar Mengajar Oh kayak Aktivitasnya mereka gitu ya Sebagai santri gitu ya Bener men Ini auranya Positif banget Disini Bersih-bersih Seriously Bersih Tapi Bentar mas Aku kayak Ngerasa ada Sosok yang Dominan disini Coba kita Agak Mulai Merinding Merinding Sebenernya ini Merinding Kali ini Kayaknya Merindingku kali ini Ini bukan Bukan Sesuatu yang Yang gimana-gimana Gitu ya kan Jadi kayak Ada Sosok Aku sih Kayak Merindingnya Ada Sosok Ulama Oh Aku ngeliatnya kayak Sosok pria bersorban Pak Ya itu Tapi adem Aku rasanya adem Asli Kalau pas Lu perhatikan Yang waktu pas kita Di beberapa tempat Yang menurut Mas Adit Paling Positifnya banyak Tempatnya gimana Kira-kira Ini sih Ini sih Enggak Sebuat Yang udah pernah kita Explore Yang udah pernah kita Explore Kalau yang tempatnya Banyak positif Itu Jompo Di Panti Jompo Pertama Itu yang Di area-area depan Itu banyak positif Terus di Mana-mana Daerah Yang Nirmala Oh Nirmala Tegal Itu Pas di rooftopnya Positif ya Adem banget Positif banget Kita kayaknya Lanjut telusuri aja ya Ke ruangan-ruangan Ayo Let's go guys Nah ini kita tadi Lewat depan Tapi ini kita Mau lewat samping Nah ini Di sampingnya Ada Suatu ruangan juga Wah ini besar guys Ruangannya ternyata Ini Enggak Kayak Panti Jompo Kayaknya Besarnya Assalamualaikum 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 Kayaknya sih Begitu Oh besar mas Kamarnya mas Serius Serius Assalamualaikum Assalamualaikum Itu tembus Kedalem Nanti mungkin Kita kedalemnya Lepas itu ya Wih Masih pak Kermudia gede Mana Oh iya Ada betapnya Berarti ini kayaknya pesanterin elit juga Kayaknya Kayaknya mas Ini karena ada betap Ini kayaknya pesanterin elit Jadi ini kamarnya Mungkin kamarnya ini dari Pengurus Mungkin kamarnya pengurus Tapi gak ada shower pak Iya Ini ada showernya gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Oh ini Putasannya Ini bak mandi Ini kayaknya Coba Oh ada nih Ini bagus pak Serius Nah nih Ini ada koran Ada koran guys Ada koran Ada koran Kita bisa ngeliat gak Tanggal berapa Ini dia Ini Coba ya Ini dia Kamis 6 Oktober 2011 Kamis 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 6 Oktober 2011 Berarti Kemungkinan Tempat ini Kosong 2011 Keatas ya Kalau 2011 aja Sekitar 10 tahun Nah kan Bener kan guys 10 tahun Berarti Ada Youtuber disana Yang bilang 15 tahun Tempat ini udah kosong Itu Disayangkan Salah ya guys Yang bener itu Kemungkinan Kemungkinan itu 10 tahunan Yang kosongnya Ini Bekas kamar juga Kita lanjut Ini kamar nih Pengurus nih Soalnya ada Betapnya Dan dia langsung Akses ke dalam Nanti kita bakal Akses ke dalam sini Tapi kita coba Ke kamar sebelah dulu Nah Nih Assalamualaikum Baik jamur pak Jamurnya banyak banget Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Tuh Ini keruangan yang belakang Tadi Ini kayaknya Bentar deh Kok aku kayak ngerasa Sesuatu ya Enggak kok Ini Aku Merasa itu Begini Jadi Di Dalong Di Dalong Kita udah Udah ditunggu Sama yang Apa Yang tadi Masaruban Iya Jadi kita kayak disambut gitu Disini Tapi kok tiba-tiba Aku merinding ya Ya ini disini Ada beberapa sih Yang memang Ada disini Oh iya bener Kita susurin lah depan ya Nah Nah guys Tim jurnal Tanara Hari ini Lagi berdua aja guys Karena yang satu Lagi berhalangan Untuk join Mas Jaul Wawan Wahyu Jadi Kita Berdua Buat explore Pesantren ini Tapi Tapi bener ya Mas Ini pesantren ya Dulunya Iya Aku paling Lihat ada Beberapa Anak santri Yang Lang-lang-lang Mungkin Buat validnya Nanti kita cari Bukti autentik Di dalam ya Eh ini Mas Kita cari Bukti autentiknya Kalau bener Ini tuh Dulunya Pesantren Atau Tempat-tempat Belajar Mengajar Santri-santri Assalamualaikum Bawa kenanga Pak Bawa kenanga Nah ini Salah satu Kamar juga nih Nah ini Kawan mandi Nah Yang ini Gak ada Betape guys Kawan mandinya Gak ada Ini Gak ada Betape nih Ini Bak mandi Biasa Bawa kenanga Bawa kenanga ini jalan yang tadi kita ya tembusnya coba kita ke sebelah ini kayak serpihan-serpihan triplek dari atas nah ini jalan kedepannya guys jalan kedepan di kamar ini ya Nah ini ada kamar juga tapi kayaknya ini enggak ada karma dia tuh kan bener nge-reforman dia bau kecowak tapi pak tulisannya bebas tapi sopan bro makin tua semakin edan bro nih vandalism nih men meskipun vandalismnya kayak gini kan tapi tetap banyak coba-coret-cooret ini kayaknya sih bekas ini ada bekas kamar santri mungkin ya kayaknya sih gitu iya nih kayaknya bekas ini baru kamar santri nih soalnya enggak ada enggak ada ini enggak ada kasur susun ya kasur susun masalah jadi sampai ya ini cinta itu memerlukan dana makanya saya kuli ngaduk ada-ada aja iya makanya coret-coret sayang banget ya mungkin luar mandi umum nah ini luar mandi umum eh kamar umum nih ada lemari guys nih lihat deh tahun yang berapa nih calegnya si DT Abimanyu sama Haji Ali Akmadi ada tulisannya ya ini ada tanggal-tanggal coba kita ke ruangan sebelah sana ya mas ya nah ini kayaknya udah bentar ya ini ruang tamu nah ini coba kita ke belakang oh ini dapur umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dapur nih guys dapurnya luas banget ya ini kayak ada apa namanya bekas ruangan kecil ini kayaknya gudang ya mas dulu ya nah ini kayak semacam mungkin nih kayak kamarnya jurumasa koki terus yang bersih-bersih gitu ya kamarnya kecil disini soalnya nah di depan kamar ini itu ada kawar mandi satu kawar mandi kecil ini ya kan terus ada dapur dapurnya besar nih mas ini mas kayaknya disini tuh yang buat nyiapin makanan ya nyiapin makanan masak-masaknya disini kenapa dibilang ini dapurnya karena tuh kayak ada tempat buat nyimpen gas ya kan terus dia langsung nyambung sama ruang belakang sini ini ada roasternya juga nih mana ini kan roaster nih ini roaster nah roaster itu kan biasanya oh ini dipake buat di dapur jadi ketika masak anginnya langsung keluar hawa asapnya langsung keluar ya nah jadi biar gak pengap juga bener-bener nyambung ke belakang nih mas nyambung ke belakang yang tadi tuh iya ini ke ruangan yang tadi ruangan tadi mana sih iya makanya nih munduknya munduk nyampean ini kamar ini kamar apa nih kamar tapi itu kayak kayak tempat buat nyimpen barang-barang ya iya kayak tiring beras apa namanya beras gitu ya kamar-kamar buat nyimpen beras gas LPG apa segala macam tapi adem loh disini gak serius gak yang beras gak yang beras salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum ini depannya depan tapi sampingnya ini kayak ruang yang ini kayak ruang yang ini ramah-ramah juga ini ruang apa ya gede banget ya ini ruang buat curi matahamu namun jadi ini misalkan yang aku lihat sih itu kan tadi lobbynya nah ini kayak tempat yang buat kalau misalkan santri-santri ini pada mau ketemu bapak ibu yang lain sih gitu jadi kayak ruangan ruang-ruang keluarga kayak ya ruang keluarga buat ruang pertemuan ruangan pertemuan iya bener-bener ngurus-ngurusnya mau aja ngomong dari luar nah itu ngobrol disini kayaknya sih begitu jadi karena dia ada akses masuk dari luar langsung terus ruangannya agak besar terus ada kawar mandi kawar mandinya kita lihat ada beta pengen kok gak ada ternyata kawar mandi biasa nih 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 ada nah nih bentar dulu disini ada buku Jakarta ini aja 2009 berarti 2009 nya masih aktif bener yang tadi berarti ya masih dia gak nyampe gak nyampe 15 tahun berarti ini stiker nih ditempel sebelum koran yang tadi ditempel 2011 2009 itu 2009 jadi mungkin 2009 2010 2011 masih aktif masih aktif nah setelah pasal 2011 pasal mungkin baru deh iya sih gak sampe belum nyampe jadi 15 tahun enggak gak nyampe kayaknya di bawah 10 tahun kayaknya di bawah 10 tahun ini ini pintu ke wish ini pintu keluar gak ada itu kebon yang samping sih itu nah itu halaman luasnya tuh luar itu luas enak kok kalau jadi rumah ya jadi rumah ya jadi rumah tanahnya kan gede banget gede ini 500 ada kali ya lebih ya seribuan 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 serius depannya tuh besar guys ini jendela ke oh iya ke depan tembus nah disini ada ruangan yang ditutup pintunya mas itu apa ya mas kira-kira ini tembusannya ke sana oh ke depan tadi ya ini lah yang tadi nah ini nah ini ini pintu ini nah ini yang pintu itu oh iya iya bener-bener pintu ini ya pintu ini tembus ke luar luar gitu ini kayak semacam garasi kali mungkin kayaknya sih motor-motor gitu ya tutup lagi tutup lagi enak kok disini ada banget enak kok disini ada banget ya mungkin ada aja tuh gak ada apa-apa yang tadi wah ini yang tadi itu ada di spasinya ada di spasinya yang tadi si ulama itu enak kok enak beneran serius disini enak gak yang gimana-gimana gitu ya tempatnya apa ya kalau mungkin ada youtube yang lain yang udah pernah kesini dibilang tempat ini kayak gimana-gimana angker ada siluman gitu katanya ya kan beneran karena aku merasakan disini karena lebih banyak aura positifnya bener aku ngerasain juga disini positifnya banyak dibanding negatif ya jadi memang tempat ini dominan positif tempat ini dominan banyak aura positifnya dibanding negatif jadi ibaratnya kayak aura negatifnya tuh luntur men kesan aura negatifnya tuh luntur ya mas ya kesan aura negatifnya luntur ditutupi sama aura positif yang ada disini enak-enak tempat ini enak dan besar juga ini sayang banget kalo kalo gak dia difungsikan ini sayang banget men sayang banget asli Banyak di suatu daerah tempat-tempat terbengkalai seperti ini tapi gak semua tempat terbengkalai itu dihuni sama makhluk astral yang punya aura negatif guys contohnya kayak tempat ini ya pesantren ini jadi kita tadi nemuin bukti otentik pesantren ini tuh terbengkalai sekitar dari tahun 2011 which is itu sekitar 10 tahun ke belakang ya jadi pertama kali kita ngerasa ini kayaknya hawanya tuh dia ada hawa negatif men ada hawa negatif ternyata ya ternyata ada hawa negatif tapi guys tapi hawa negatif disini tuh ketutup sama hawa positif yang ada disini jadi yang dominan hawa disini tuh positifnya jadi memang gak semua ya gak semua ini gua tekankan ke kalian semua ini gak semua tempat-tempat yang udah kosong puluhan tahun itu punya hawa negatif cuman tadi gua ngerasa itu yang negatif itu yang di tempat penampungan air itu aja tadi sempet kita coba deteksi sempet tadi kita coba deteksi kayak ada suatu benda bertuah disitu buat kalian di luar sana yang punya indy home ya yang indy home ya kan kalian bisa melihat sesuatu mungkin di belakang sana ada benda bertuah tapi apa ya kita gak ngambil sih kita gak coba ambil atau kita berniat untuk penasaran bagaimana itu kita gak biarin aja memang tempatnya disitu karena kita disini fokus untuk explore dan menceritakan yang bisa kita ungkap apa sih yang sebenarnya tempat ini tuh dulunya seperti apa dan terbengkalnya dari tahun berapa guys seru sih seru seru tempat ini seru dan memang ruangannya banyak ada satu juga tempat tadi yang kayak kamar tapi di kamar mandinya tuh the bathtubnya kayaknya spesial banget kamar itu oke lah mungkin segitu aja explore tim jurnal Tanara di salah satu pesantren terbengkalnya yang ada di depok lu pantangin terus jurnal Tanara karena kita bakal upload video yang bisa nghibur kalian semua kasih informasi kalian tentang tempat-tempat istri anda di Indonesia maupun di sekitar rumah kalian oke jangan kemana-mana stay tune di jurnal Tanara selamat menikmati selamat menikmati terima kasih